Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami menghadiri prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji panitia adjudikasi Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tahun Anggaran 2024 di Pendopo, Selasa 20 Februari 2024, mengingat puluhan Satgas tersebut dilantik langsung Kepala Kantor Pertanahan atau Kantah Kabupaten Sukabumi Agus Sutrisno, apalagi PTSL merupakan program nasional di bawah Kementerian ATR BPN. Dalam kesempatan tersebut, Haji Marwan menyambut baik program itu, apalagi tujuan program tersebut sangat baik, terutama dalam memberikan penguatan percepatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu Haji Marwan mendorong para petugas yang dilantik untuk bekerja semaksimal mungkin, sehingga hasil yang dikerjakannya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Kantah Kabupaten Sukabumi Agus Sutrisno menambahkan, target PTSL di Kabupaten Sukabumi untuk 2024 mencapai puluhan ribu bidang. Target yang relatif besar itu meningkat jika dibandingkan 2023 lalu. Berkaitan hal tersebut, dirinya meminta para kepala desa untuk memanfaatkan program PTSL, terutama bagi wilayah yang kebagian mendapatkan program tersebut. Apalagi program PTSL ini menyangkut berbagai bidang tanah, sehingga semua bidang tanah dapat terlindungi dan mendapatkan kepastian. Demikian, informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pendopo Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.